Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Raka April dan Sulawikarya Dengan NPM 4617210012 Kali ini saya akan mempresentasikan Dan mendemonstrasikan Alat tugas air saya dengan judul Sistem pengendali fitur otomatis Berdasarkan parameter sumber tubuh Dan saturasi oksigen Yang terhubung websector Sebelum menunjukkan tahap selanjutnya Saya akan mempresentasikan Komponen-komponen yang saya gunakan Dalam alat tugas air saya Yang pertama Alat tugas air saya menggunakan Dua sistem yaitu Sistem akses masuk dan akses keluar Dan pada kedua sistem ini Memiliki dua komponen Yang kurang lebih sama Yang pertama sensor sumber Yang saya gunakan Sensor suhu tubuh saya Yang saya gunakan Yaitu menggunakan Sensor suhu MLS 90614 Dengan setting poin 36,5 Sampai 37,2 Derajat celcius Kemudian disini Ada saturasi oksigen Dengan sensor Max 30102 Dengan setting poin 95% Sampai 100% Kemudian disini Ada RFID RC522 Dengan 13,56 MHz Dan disini Untuk dayanya Saya menggunakan Power supply 12V Dan kemudian Microcontrollernya Saya menggunakan NodeMCU ESP32 Dengan di stepdown Dengan modul stepdown 5V Untuk menurunkan tegangan Dari 12V Ke 5V Makanya saya menggunakan Stepdown Kemudian disini Untuk motor servonya Saya menggunakan Tipe MG966R 180 derajat Yang dimana Pada dasarnya Posisi pintu tertutup Dia sudah dalam Kondisi 40 derajat Kondisi pintu tertutup Kemudian pada saat Dia membuka Dia akan diberikan Setting poin 90 derajat Posisi pintu tertutup Kemudian untuk Mentrigger Kedua pintu ini Bisa bergerak Secara bersamaan Menggunakan Integrasi dari Wifi Sehingga Kedua motor servo ini Akan bergerak Secara bersamaan Ketika Sensor sudu Sensor saturasi eksigen Dan RFID ini Datanya sesuai Dengan setting poin Yang sudah saya Tentukan Di dalam program Kemudian Untuk Pintunya Agar dia Bisa tertutup Secara otomatis Tanpa harus Dikendalikan Maka saya Menggunakan Sensor infrared Obstacle Yaitu Untuk Mentrigger Kedua Buah motor Servo MG966R ini Untuk Memastikan Bahwasannya Orang tersebut Sudah lewat Dan pintu Dan pintu Akan segera Menutup Secara otomatis Setelah Orang itu Lewat Dengan Sensor infrared Ini Maka Dari Pengukuran Sensor Suhu Pengukuran Saturasi Oksigen Dan data Dari RFID Akan terkirimkan Ke Halawan website Sistem Monitoring FTP Dersai Pada Pesempatan Kali ini Saya Akan Simulasikan Alat Tugas Saki Saya Sebelumnya Saya Akan Menggunakan Kalp RFID Dengan Frekuensi 13,56 MHz Yang Sudah Didaftarkan Sebelumnya Kedalam Alaman Website Sistem Monitoring FTP Dersai Pertama Saya Akan Simulasikan Buat Saya Akan Memasuki Ke Sebuah Ruangan Lobby Di Perkantoran Dengan Cara Mengetepkan Kartu RFID Saya Dengan RFID Nya Langsung Kemudian Mengukur Suhu Tubuh Nya Suhu Saya 35,01 Deraja Celcius Kemudian Tertulis Put on Finger Untuk Mengukur Saturasi Oksigen Saya Akan Mengukur Saturasi Oksigen Saya Menggunakan Jari Saya Pintu Saya Terbuka Kemudian Kemudian Saya Memasuki Lewati Sensor Infrared Obstacle Pintu Tertutup Selanjutnya Saya Akan Simulasikan Pada saat Saya Akan Keluar Ruangan Menggunakan Sistem Akses Keluar Yang Sebelumnya Sama Seperti Pada saat Saya Masuk Menggunakan Kartu RFID Yang Dotside Pertama Sama Kita Akan Mentelekan Kartu RFID Kita Ke RC 522 Kemudian Suhu tubuh Kita Ukur Suhu Saya 34,23 Derajat Celcius Kemudian Saya Mengukur Saturasi Oksigen Dengan Cara Menempelkan Jari Saya Ke Sensor Max 30 102 Pintu Sudah Terbuka Pintu Sudah Terbuka Posisi Sudah Terbuka Maka Saya Akan Melewati Sensor Infra Web Kemudian Pintu Akan Tertutup Secara Otomatis Sekian Presentasi Alat Tugas Akhir Saya Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh